Aduh guys, ini bener-bener enak banget Gue jamin kamu gak bakal install Dagingnya itu bener-bener empuk Dagingnya itu bener-bener enak banget Kemudian juga ada roti peratanya Kemudian juga teh tariknya Nah, bentar lagi dia datang Nah, disini dia tempatnya juga bagus ya Menurut gue, ukus santai bagus Tiumnya itu juga bagus banget Jadi, tinggal kita mau rasai bener gak sih Minit birnya itu yang khas belakang padang Oke guys, ini sekarang ini teh tariknya udah dateng Gue pengen cobain rasanya seperti apanya Menurut gue, ini masih biasa aja sih Jadi, kalau gue minum teh tarik itu Ini rata-ratanya, rasanya masih Seperti yang kebanyakannya Tapi, bukan berarti gak enak Ini udah cukup enak Cuma belum terlalu kental Atau belum terlalu buih-buihnya ini Belum terlalu banyak menurut gue Tapi, udah termasuk ukuran enak Jadi, teh tarik ini simple aja Dengan teh celup biasa Dikasih susu kental Nah, itu terus dia Ditarik-tarik gitu Nah, sampai jadi seperti ini Jadi, orderan berikutnya yang dateng itu Perata telurnya Nah, seperti kamu bisa lihat Perata telurnya Nah, ini yang paling bikin Pengen coba itu Sebenarnya kuah karinya Jadi, kalau perata itu kan Umum ya Dijual itu umum Nah, yang paling membedakan Harusnya sih di Kuah karinya Nah, sekarang gue pengen Celupin perata telurnya Ke kuah karinya Sekarang gue pengen coba Pram-pram telurnya Garing Cendurung agak jipis Renyah Cukup enak Nah, kuah karinya ini Bagi gue masih biasa Kental Kama enggak terlalu kental Rasa kelapanya Lumayan Cuma bagi gue Kurang kental Sama kurang asin Nah, cuma overall Yang masih oke Oke guys, jadi yang ditunggu-tunggu Udah dateng Nah, ini mie Dengan bibirnya Nah, ini ketif banget Disini juga Wow, dikasih Tulang sapinya Dan ada juga Daging-dagingnya Masih nempes Ini bener-bener Gede guys Kasih di belakang padang Nah, ini Kalau kamu geser Makan mie lendir itu Kan cuma Telur Sama mie lendir Kuah kacangnya Tapi disini Dia ada kasih Tulang sapinya Nah, sekarang kita pengen Cobain rasanya Oke guys, sekarang gue pengen Cobain dulu Mie lendir Mie lendirnya Beda guys Dengan yang Biasa Nah, kalau yang biasa itu Lebih terasa Bumbu kacangnya Yang ini Gak terlalu terasa Tapi terasa banget Rasa daging sapinya Jadi ini bener-bener Terasa banget Dagingnya Jadi daging sapinya Jadi tulang-tulangnya itu Sudah masih lengket Dagingnya itu empuk banget Lihat guys Dendirnya mantap guys Jadi daging satunya Gue pengen coba Bener-bener empuk dagingnya Ini pertama kali Gue makan Mie lendir yang Seperti ini Aduh guys Ini bener-bener Enak banget Gue jamin Kamu gak bakalan Dagingnya itu Bener-bener empuk Tasi telurnya Tadi gue liat Di menu itu Kurang lebih 23.000 Nah lumayan sih 23.000 Kalau yang normalnya itu Sekitar 10.000 12.000 Udah dapet Cuma mungkin karena Ada tulang dagingnya Nah itu jadinya Lebih paham Tapi ini rasanya Bener-bener worth it Oke guys Jadi ini udah sampai Swapan terakhir Ini gue pengen Cobain Mie lendirnya Ini bener-bener enak guys Baru kali ini Gue ketemu Mie lendir yang Kayak gini Kalian bisa liat Tulangnya Nah nanti Harganya berapa Sama lokasinya Biar lebih lengkapnya Gue akan tulis Di deskripsi Box di bawah ini Oke guys Sia dulu Video dari gue Nah sebenernya Gue gak punya rencana Memakan disini Tadi rencananya Mau review yang lain Tapi karena Gak ketemu tempatnya Terus kita mampir disini Yang gak taunya Itu jadi satu Pengalaman yang Oke banget ya Karena dapat Mie lendir tulang Dan gue gak pernah nyangka Rasanya cukup enak Oke guys Sekian dulu video gue kali ini Jangan lupa untuk Subscribe ya Di channel gue Dan sampai jumpa lagi Di video-video gue berikutnya Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax